Awal cerita terlihat seorang pria disandara oleh geng perampok yang habis merompok toko emas Geng perampok ini dipimpin oleh pria yang bernama Zhang Sun alias Elang Ternyata yang mereka sandara adalah seorang polisi yang bernama Zhong Sheng Dengan menodongkan senjata di kepala Pak Cheng, Bang Sun meminta Pak Cheng untuk menceritakan sebuah lulucon yang lucu agar ia dibebaskan Namun belum sempat bercerita, mobil polisi keburu muncul Kemudian mata Pak Cheng ditutup dan dipakaikan topeng milik Bang Sun Di situ Pak Cheng menyerang Bang Sun dengan menggigit kupingnya Dan Pak Cheng pun dilempar keluar oleh para perampok Teman-teman agar kalian tidak bingung, kita flashback bagaimana awalnya Pak Cheng bisa disandara oleh para perampok Di sore hari yang cerah, di suatu tempat Pak Cheng sedang menunggu jemputan Sambil menunggu jemputan datang, Pak Cheng membersihkan kertas-kertas yang menutupi papan reklami Tak lama jemputannya pun datang Pria ini bernama Guanghua Di lain tempat, di sebuah toko emas, orang-orang sibuk memilih emas yang mau dibeli Di situ juga ada tiga anggota geng perampok dan tiga orang lainnya berjaga di luar Mereka mulai melancarkan aksinya Dimulai dengan menutup pintu toko, memakai topeng, dan melepaskan tembakan Setelah itu, mereka memecahkan kaca-kaca dan mengambil emas sebanyak-banyaknya Di luar toko, Pak Cheng dan temannya berhenti di persimpangan menunggu lampu hijau menyala Merasa ada yang aneh, Pak Cheng memutuskan untuk turun dari mobil dan mendekati toko itu Kedatangan Pak Cheng diketahui oleh anggota perampok Kemudian perampok itu membunuh seorang manajer toko dan berniat pergi dari toko emas itu Di luar, Pak Cheng berhasil menangkap seorang perampok Kemudian ia coba menelepon untuk meminta bantuan Tapi aksi Pak Cheng terhenti setelah ia dihajar oleh para perampok hingga pingsan Dan jadilah Pak Cheng disanderak oleh para perampok Setelah kejadian itu, Pak Cheng dan anggotanya memeriksa semua data berkas-berkas kasus perampokan yang terjadi di kota itu Geng perampok ini sangat sulit dikenali karena setiap beraksi mereka memakai topeng Tapi sekarang tidak lagi, karena Pak Cheng sudah meninggalkan tanda permanen di kuping pimpinan perampok yang bernama Bang Sun Di lain tempat, Bang Sun pimpinan perampok menemui seorang penjual kalender untuk memesan senjata yang akan ia gunakan untuk aksinya Singkat cerita, geng perampok sedang merencanakan untuk melakukan perampokan lagi Mereka membicarakan taktik yang akan digunakan untuk aksi berikutnya Untuk memperlancar aksinya, malam hari mereka melatih taktik itu di sebuah gedung tua yang tidak terpakai Agak siangan, sampailah geng perampok ini di sebuah kota Changpu Kemudian mereka masuk ke rumah makan untuk memesan mie Sambil menunggu minyak dimasak, mereka merampok bang pucing yang dekat dengan rumah makan itu Dengan santainya, mereka masuk ke bang itu Sampai di dalam, mereka mengunci pintu, memakai topeng dan mengeluarkan senjata Di situ, mereka menembak petugas sekuriti dan petugas teller bank Kemudian dua perampok masuk ke dalam gudang berangkas dan mengambil semua uang Setelah itu, mereka pun pergi dan polisi pun baru sampai Di gudang berangkas, Pak Cheng dan anggotanya terkejut melihat berangkas yang dibobol hanya menggunakan tali Pak Cheng mengatakan perampok itu adalah geng perampok yang profesional Merasa lapar, Pak Cheng dan anggotanya masuk ke rumah makan untuk memesan mie Adik manis penjual mie mengatakan kalau pesanan mereka sudah dibayar Pak Cheng menduga bahwa geng perampok itulah yang membayar mie yang mereka pesan Asik, rejeki nomplok Ya, karena sudah dibayar, Pak Cheng dan anggotanya pun mau tak mau memakannya Suatu hari, Pak Cheng dan Guang Hua pergi untuk menemui sepenjual kalender Yang juga penjual senjata Pak Cheng pura-pura memesan kalender yang menarik Dengan dugunya, si penjual kalender menunjukkan sebuah kalender yang menarik Kemudian Pak Cheng meminta Guang Hua untuk memberitahu arti kata menarik pada penjual kalender Guang Hua pun memberitahu arti kata menarik dengan menghajar si penjual kalender Penjual kalender itu meminta ampun karena baru memiliki seorang anak Pak Cheng memintanya untuk tidak melakukan pekerjaan Dan ini lagi kalau masih ingin melihat anaknya Penjual kalender itu pun setuju dan pergi Sedang asik makan di kantin, Pak Cheng mendapat laporan bahwasannya ada perampokan di daerah Zhongshan Selatan Yaitu di sebuah bank yang merupakan anak cabang dari Bank Development Kemudian Pak Cheng dan anggotanya mengambil senjata dan pergi menuju bank yang mengalami perampokan Di Bank Development, geng perampok sudah berhasil merampok dan segera menaiki mobil untuk kabur Pak Cheng dan anggotanya pun sampai Pak Cheng memerintahkan anggotanya untuk mengosongkan area di sekitar bank dari warga sipil Kemudian Bang Sun menyuruh anggotanya yang bernama Sarpay untuk lari Pak Cheng masuk ke sebuah gedung bertingkat sambil memberi perintah untuk anggotanya Belum sempat lari, Pak Cheng sampai di atas gedung Kemudian Pak Cheng langsung menembak Sarpay yang membuat tubuhnya jatuh ke bawah Melihat Sarpay jatuh, geng perampok balik lagi untuk menjeput Sarpay Turun dari mobil, geng perampok menembaki polisi dan warga sipil hingga berlarian Tembak-menembak pun terjadi Melihat Sarpay yang tidak bisa diselamatkan lagi Bang Sun meledakan tubuh Sarpay dengan geranat Setelah itu geng perampok coba untuk kabur Namun Pak Cheng dan anggotanya memberikan perlawanan Mereka menembaki papan nama yang terbuat dari besi hingga jatuh menimpa bagian depan mobil perampok Mobil perampok itu pun tak bisa bergerak Tak lama datanglah mobil taksi yang berhenti di dekat mobil geng perampok Kemudian geng perampok keluar dari mobil dan merebut taksi itu untuk kabur Setelah temannya mati, anggota Bang Sun merencanakan untuk menyerang kantor polisi Tapi Bang Sun menahannya Sebagai pimpinan geng perampok, Bang Sun punya rencana lain Mereka melakukan perampokan lagi Kali ini mereka semakin ganas dan semakin menjadi-jadi Mereka melakukan perampokan di berbagai tempat Suatu malam Bang Sun sedang menyusuri pasar malam Di situ ia melihat seorang wanita yang bernama Wen Juan pergi dengan wajah kesal sehabis dirinya diramal Ternyata wanita ini pergi ke bagian paling atas sebuah gedung Ia berniat untuk bunuh diri Kemudian muncullah Bang Sun Bang Sun memberikan nasihat pada Wen Juan sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri Setelah itu Wen Juan ini menjadi istri Bang Sun Pak Cheng menerima laporan dari anak buahnya bahwasannya kasus perampokan makin meningkat Lebih dari 100 toko emas telah dirampok Dan menurut mereka pelakunya adalah geng perampok yang dipimpin oleh Bang Sun Pak Cheng meminta anak buahnya untuk selalu mengawasi geng perampok ini Dan untuk mempermudahnya Pak Cheng menyarankan agar di setiap sudut kota dipasangi CCTV Begitu juga dengan bank dan toko emas Di lokasi lain geng perampok sedang bingung mencari sasaran untuk dirampok lagi Karena pengamanan di bank maupun toko emas semakin ketat Di kantornya Pak Cheng sedang mengamati rekaman video saat geng perampok beraksi Saking fokusnya dan kelelahan ia pun berhalusinasi dan harus dirawat di rumah sakit Pagi hari di kantornya Pak Cheng mendapat laporan dari anggotanya yang bernama Chen Bahwa hari ini akan ada penjemputan uang di kantor cabang bank di kota lama Wu Jiang Di lain tempat geng perampok sedang mengamati bank cabang jiang B Masih di kantor polisi dengan adanya kabar akan ada penjemputan uang di bank cabang Pak Cheng mengajak anggotanya untuk melakukan pengamanan di bank cabang jiang B Kemudian sampailah mobil penjemput uang di bank cabang jiang B Geng perampok pun mulai beraksi Mereka menembak mati semua petugas penjemput uang Lalu mengambil koper-koper yang berisi uang Warga yang melihat langsung melapor ke kantor polisi Yang langsung diteruskan ke Pak Cheng Geng perampok pun kabur dengan mobilnya Namun mobil mereka dihadang oleh mobil yang ditumpangi oleh Pak Cheng Mereka langsung menembaki mobil itu Pak Cheng dan Chen berhasil keluar dari mobil dan menembaki mobil perampok Geng perampok mencoba kabur Namun dihadang oleh mobil Guanghua dan temannya Mobil yang ditumpangi Guanghua pun terjepit Lalu Pak Cheng dan Chen menembaki mobil geng perampok yang mengenai supirnya Geng perampok pun membalas menembaki Pak Cheng dan anggotanya Di situ Bangsun menembak anggota Pak Cheng yang terjebak di mobilnya Suasana pun semakin panas Tembak menembak semakin sengit Geng perampok menyerang Pak Cheng dan anggotanya menggunakan geranat Anggota Pak Cheng yang tertembak di mobil dengan sisa-sisa tenaganya Ia membuka pintu bagasi belakang mobil perampok Kemudian geng perampok itu pun berhasil kabur Namun mereka tak menyadari kalau pintu bagasi belakang tidak terkunci Hasilnya koper-koper yang berisi uang pun jatuh berserakan di jalan Bangsun merasa geram Kemudian memberikan salam perpisahan dengan melemparkan geranat Akibat dari kejadian itu menelan banyak korban Dan anggota polisi pun menjadi korban keganasan geng perampok yang dipimpin oleh Bangsun Kemudian Pak Cheng meminta semua anggotanya untuk mengejar geng perampok dan menangkapnya Hampir 2 jam setelah kejadian di Jiangbi Polisi mendapati lokasi pelarian 2 anggota geng perampok Pak Cheng dan anggotanya segera menuju tempat itu Namun penangkapan itu tidak gampang Anggota geng perampok melawan dan menyerang polisi Namun para polisi berhasil menembak mati 2 anggota geng perampok Namun keberhasilan mereka harus dibayar dengan tangan guang hua Yang diamputasi akibat terkena ledakan geranat Setelah itu Pak Cheng mendapat informasi kalau istri Bangsun sedang hamil Kemudian Pak Cheng menyuruh anggotanya untuk mencari alamat istrinya Mereka berhasil menemukan alamat rumah istri Bangsun Dan mengawasi sambil berharap Bangsun muncul Kemudian muncullah Bangsun Merasa ada yang aneh Bangsun tidak langsung menemui istrinya Ia juga mengawasi istrinya dari gedung sebelah Kemudian ia menelpon istrinya Bangsun mengatakan pada istrinya kalau ia akan dipenjara Ia meminta pada istrinya untuk tidak mengatakan apa-apa pada polisi Bangsun pun menyuruh istrinya segera kabur Percakapan mereka ini juga didengar oleh Pak Cheng dan anggotanya Setelah itu istrinya pun kabur dari rumahnya Namun ia keburu ditangkap Pak Cheng dan anggotanya Pak Cheng pun menginterogasi istrinya dan menanyai maksud isi pesan yang masuk ke pager istrinya Namun istrinya tidak menjawab Pak Cheng dan anggotanya pun berhasil mengetahui maksud isi pesan yang dikirim Bangsun ke pager istrinya Ternyata pesannya berupa lokasi pelarian Bangsun Mereka pun segera menuju lokasi itu Dan anggota Pak Cheng pun berhasil menangkap Bangsun Lalu Pak Cheng langsung menemui Bangsun di penjara Di situ Pak Cheng kaget karena yang mereka tangkap bukan Bangsun Melainkan temannya Atas keberhasilan itu Pak Cheng mendapat pujian dari teman-temannya Namun Pak Cheng tidak senang karena yang ditangkap bukanlah Bangsun yang asli Di suatu tempat Bangsun menemui ibunya Singkat cerita Pak Cheng mendapat laporan dari Guanghua bahwa si penjual kalender mati bunuh diri Guanghua juga memberikan beberapa pager milik penjual senjata yang sering dihubungi Bangsun yang didapat dari si penjual kalender Setelah itu Pak Cheng dan Chen bersusah payah menemukan lokasi pelarian Bangsun Yaitu di kota Yunfeng Mereka langsung berangkat menuju kota Yunfeng Pak Cheng dan Chen telah sampai di kota Yunfeng Kemudian dari tempat lain Bangsun mengirim pesan melalui pager yang diketahui oleh Chen Maksud dari pesan itu adalah menunjukkan lokasi Bangsun berada Yaitu di tempat pemandian Kemudian Pak Cheng dan Chen pun membagi tugas untuk mencari Bangsun di semua tempat pemandian di kota Yunfeng Lalu Pak Cheng masuk ke sebuah tempat pemandian yang dijaga oleh ibu Bangsun Pak Cheng pun langsung menanyakan keberadaan Bangsun Dan mengatakan kalau ia sudah lama mencari Bangsun Mendengar itu ibu Bangsun pun sedih lalu memberikan handuk pada Pak Cheng Kemudian Pak Cheng memberitahu Chen kalau ia sudah menemukan Bangsun Dan menyuruh Chen untuk meminta bantuan pada kepolisian kota Yunfeng Lalu Pak Cheng masuk ke lokasi pemandian sambil membawa pistol dan borgol Bangsun tampak terkejut dengan kedatangan Pak Cheng Bangsun lalu mengeluarkan pisaunya dan langsung menyerang Pak Cheng Pertarungan pun terjadi Pertarungan tampak seimbang Mereka saling membalas pukulan Kemudian Pak Cheng mengambil borgol dan Bangsun mengambil potongan besi Mereka bertarung lagi Bangsun memukul badan Pak Cheng dengan besi itu Tapi Pak Cheng berhasil memakaikan borgol di tangan kiri Bangsun Lalu Pak Cheng menyeret Bangsun ke kolam pemandian Dan berhasil memakaikan borgol di tangan kanan Bangsun Namun Bangsun masih melawan Kemudian Pak Cheng berhasil meraih pistolnya dan menodongkan pada Bangsun Dasar bandel Bangsun pun masih melawan juga Lalu Pak Cheng menghajar Bangsun hingga pingsan Setelah penangkapan itu ibu Bangsun diperiksa Kemudian karena tidak terlibat ibunya pun dibebaskan Tapi istrinya mendapat hukuman penjara selama 9 tahun Dan Bangsun dieksekusi mati setelah 224 hari sejak penangkapannya Cerita pun berakhir Terima kasih